Jumpa lagi dengan Fahri Advan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menyambung speaker subwoofer atau speaker double coil Ada pun speaker subwoofer atau speaker double coil Ini memiliki 2 buah terminal positif dan negatif Seperti ini kiri dan kanan Di sini tanda terminal positif berwarna merah dan terminal negatif berwarna hitam Ada pun cara penyambungan speaker double coil Agar suaranya bagus dan bass terdengar baik Kita menyambungkan 2 buah terminal speaker double coil ini secara seri Di mana hubungan secara seri itu apabila kita menyambung terminal koil pertama ke terminal positif Maka terminal koil kedua kita sambungkan ke bagian negatif Ataupun sebaliknya apabila kita menyambung kabel terminal pertama di bagian terminal negatif Maka kita akan menyambung secara seri ke koil kedua di bagian terminal positif Saya akan menunjukkan cara penyambungan secara seri dari speaker subwoofer ini Saya terlihat secara seri dari bagian negatif Saya ambil kabel Saya ambil kabel Saya sesuaikan panjangnya Dari terminal yang dari coil yang pertama ke coil yang kedua kira-kira sepanjang 30 cm saya potong sepanjang 30 cm saya sambungkan terminal coil pertama ke tanda negat positif atau tanda yang berwarna merah dan saya sambungkan ke coil kedua ke terminal yang bertanda negatif sekarang coil yang pertama dan coil yang kedua sudah terhubung secara seri maka terminal yang lainnya yang belum terhubung dengan kabel akan saya hubungkan dengan kabel speaker untuk mengkoneksikan nanti ke power mobil disini saya sudah memiliki kabel speaker yang akan saya koneksikan ke subwoofer ini kabel speaker yang berwarna lebih cerah atau yang berwarna biru saya hubungkan ke coil yang kedua atau coil sebelah kiri yang bertanda positif yang bertanda positif atau berwarna merah dan kabel yang berwarna lebih gelap atau yang berwarna putih ini saya hubungkan ke coil yang kedua coil yang pertama yang bertanda bertanda negatif atau berwarna hitam sekarang pemasangan kabel speaker sudah selesai kita masukkan ke dalam box maka ujung dari kabel yang sudah kita koneksikan ke speaker subwoofer tadi ujungnya kita koneksikan ke subwoofer disini terminal subwoofer ini terminal yang bertanda positif dan ini terminal yang bertanda negatif maka kabel speaker subwoofer yang bertanda positif adalah kabel yang berwarna biru kita koneksikan ke terminal speaker terminal maksud saya terminal power mobil yang bertanda positif dan ujung kabel speaker subwoofer yang ber negatif kita koneksikan ke terminal power yang bertanda negatif juga demikian demikianlah cara koneksi kabel speaker subwoofer atau speaker double coil ke power mobil agar suaranya bagus dan suara bass terdengar terdengar terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini jumpa lagi di video tutorial berikutnya sampai jumpa selamat menikmati